selamat menikmati atau paling tidak dua-dua saja dengan Jepang ini punya peluang untuk lolos sambil melihat kemungkinan-kemungkinannya akan terjadi pada besok dimana akan bertanding Oman melawan Kyrgyzstan yang menjadi pesaing kita untuk bisa merebut salah satu di antara empat tim yang akan lolos, ini peringkat ketiga terbaik karena juga ada Bahrain bersama dengan Jordania yang akan bertanding posisi kita sekarang ada di peringkat keempat untuk tim tiga terbaik di atas ada Palestina ada Suria, ada Bahrain, dan ada Indonesia, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang positif walaupun kita tahu bersama Jepang, tim yang sangat kuat, tim terbaik di Asia dan kalau bicara dengan Jepang ini mereka punya semua, termasuk materi pemain luar biasa tim asuan dari Haji Memoriatsu ini, dan mereka dituntut harus bisa menang, sebenarnya bagi Jepang Imbang sudah cukup untuk bisa menjadi juara dua atau runner-up di bawah Irak karena pun menang dengan skor berapapun atas Indonesia mereka tetap akan menjadi runner-up sulit untuk bisa menandingi Irak yang mengalahkan mereka karena Irak sudah pasti menjadi juara grup dan Jepang bersiap untuk bisa menjadi runner-up cuma mungkin Jepang harus bisa menghindari jangan sampai kalah melawan Indonesia itu yang mereka akan hindari dalam pertarungan di Altumama nanti karena kalau kalah buat Jepang ini akan berbahaya bukan tidak mungkin mereka akan tersisi nantinya ketika dalam pertandingan lain itu Bahrain bisa imbang dengan Jordan kemudian Oman bisa mengalahkan Grigistan berbahaya bagi Jepang kalau kehilangan poin penuh melawan Indonesia itu sebabnya saya bilang kalau tidak menang pasti mereka akan mengejar imbang saja untuk menghadapi Indonesia mereka punya pemain satu yang dipersiapkan oleh Muriatsu dalam pertandingan menghadapi Indonesia yaitu Kauro Mitoma ini pemain spesial mereka menjadi senjata terbaik bagi Jepang karena dia tidak bermain dalam dua pertandingan terakhir menghadapi Vietnam ketika menang dengan 4-2 dan kalah dari Irak karena mengalami masalah kebugaran dia tapi dia akan dimainkan melawan Indonesia dalam pertandingan menentukan di grup D ini ini pemain berbahaya punya kecepatan skill individu sangat bagus dan dia nantinya akan berhadapan atau head-to-head dengan Asnawi Mangkualam karena di Mitoma itu bermain dari sisi kiri dengan dribbling dia yang sangat bagus pasing-pasing dia umpan yang baik sekali dan itu kita bisa lihat teman-teman ya kalau di IPL di Liga Premier Inggris dia bersama dengan Brighton and Olfabion ya sebelumnya pada musim yang lalu bahkan dia itu bahu-membahu dengan Moises Kaizedo yang sekarang dibeli dengan harga tertinggi di Chelsea dengan Maka juga Alex Alistair yang sekarang ada di Liverpool ini satu kombinasi yang bagus di antara mereka jadi wajar kalau STY bisa mengantisipasi ini dengan kehadiran Mitoma kalau benar-benar dia tampil ini pemain yang berbahaya karena dia berada di sisi kiri ini akan menjadi makanan buat Asnawi dan juga Sunny Wolves jika Sunny Wolves dimainkan karena pasti STY tidak akan mengubah tidak akan banyak mengubah The Winning Team ketika mengalahkan Vietnam dengan 1-0 terutama di garis belakang ya itu banyak yang bertanya siapa yang akan mainkan sampai ke tidak akan berubah di antara Asnawi ada Pratama di kiri kemudian jika Jordi bugar ya karena dia sebelumnya akan kita tahu ada tulang hidungnya agak sedikit retak dan dia terkapar menghadapi Vietnam ya ditandung keluar digantikan oleh Rido tapi dia sekarang sudah merasa bugar dan siap ngotot untuk bermain melawan Jepang jadi kalau ada Jordi sana Sandy Wolves dan juga Yastin Hapner ini kombinasi yang sangat bagus sama seperti ketika melawan Vietnam tapi bisa saja berubah hal itu kalau Yastin Hapner didorong sebagai gelandang bertahan untuk bermain double pivot dengan Ivar Janer posisi dari Yastin Hapner ini akan mungkin diisi oleh Rido yang kita tidak tahu karena kita masih punya Elkan Bagot yang bisa dimainkan oleh STY tapi kembali ke Mitoma Asnawi hati-hati ya jangan banyak meninggalkan ruang di sisi kanan ya di mana Asnawi berada karena ini pemain yang selalu siap untuk bisa menusuk ke dalam ya menciptakan pemain-pemain berbahaya nah dia mungkin saja akan bersama dengan Minamino ya kita bisa lihat bahwa ini pemain yang berbahaya juga Minamino sudah membuat brace ketika menghadapi Vietnam dan dia akan datang dari second line ya dan kita lihat karena selain Minamino ada Mitoma dan mereka punya Takefuso Kubo yang bermain di Real Sociedad ini juga anak muda yang sangat cepat bermain dari lini kedua tinggal tergantung kita akan melihat Moriatsu akan memainkan seperti apa dengan kehadiran Mitoma berarti ada perubahan dengan starting line-up mereka saat menghadapi Irak ya double pivot mungkin masih akan dipegang oleh Wataru Endo dan Morita di sana tapi di depan akan berganti apakah Nyunya Ito yang bermain di sisi kanan ini akan keluar sehingga di sana ada perubahan dengan di depan itu ada Kubo ada Minamino dan juga dengan kehadiran Mitoma saya pikir kita tidak perlu takut jangan gentar menghadapi samurai biru ini oke mereka difavoritkan diunggulkan kita datang sebagai underdog tapi ini adalah sebuah keuntungan buat kita untuk menghadapi mereka dengan semangat juang yang tinggi disiplin dari anak-anak asuhan STJ ini bisa untuk memberikan perlawanan kalau kita tidak bobol saja dalam 30 menit bisa menahan gemburan Jepang karena Jepang pasti kan akan coba dengan penguasaan bola yang tinggi melawan kita kita tetap tenang jangan panik dengan pressing-pressing pemain-pemain Jepang karena mereka pasti akan melakukan itu jika kita bisa melewati 30 menit pertama tanpa kebobolan ini bagus buat kita akan membuat Jepang panik yang mungkin frustrasi juga karena mereka berambisi untuk membuat gol cepat apalagi kalau kita bisa mampu mencuri dalam tanda kutip mencuri gol pertama ke gawang Shion Suzuki penjaga gawang Jepang ini bagus akan mengagetkan mereka juga akan menyulitkan Jepang itu ya kita akan bermain lebih menunggu tentunya istri akan memainkan ini kalau kita bermain lebih terbuka ini akan berbahaya buat kita Jepang tidak tahu bersama tim yang sangat baik karena mereka mencatatkan rekor yang bagus sebelas pertandingan tidak terkalahkan sebelum dipukul oleh Irak jadi tim yang baik dan tidak terbantahkan lagi mereka adalah tim berperingkat paling bagus di Asia peringkat 17 saat ini FIFA per 21 Desember kemarin ketika pengeluaran ada dikeluarkan ranking FIFA mereka paling atas kedua adalah Iran jadi wajarlah kalau Jepang itu di favoritkan tapi dalam pertandingan melawan Indonesia kita jangan terpengaruh dengan ini pemain-pemain fokus Garuda kita masih bisa untuk bisa bertarung melawan Jepang jadi harus semangat bagi anak-anak Garuda tinggal kita melihat STI akan memainkan seperti apa taktik dia bagi saya sekali lagi mempertahankan the winning team adalah sesuatu yang sangat bagus ketika kita menang melawan Vietnam kalau pun ada pergantian bisa EG keluar dan Sain Patinama masuk kalau kita bermain misalnya dengan lima belakang Asnawi di kanan Pratama di kiri kemudian ada tiga back yang saya bilang tadi dengan Jordi Sandi dan Yasin Hapner seperti saat menghadapi Vietnam nah di tengah itu akan bagus dengan kehadiran Sain Patinama dia berada di depan Pratama Arhan kan ini akan oke karena kita tahu ada Ivar Janer dan Marcelino dan Jakob Sayuri di kanan dengan meninggalkan Rafael Struik mungkin di depan ini kan sesuai dengan apa yang kita lihat saat tampil melawan Vietnam nah kita akan tunggu nantinya kejutan yang dibuat oleh STI dalam pertarungan menghadapi Samurai Biru ini Jepang karena Jepang juga saya pikir akan mengubah cara bermain mereka mereka akan lebih attack pasti tapi kombinasi starting eleven Muriasu akan mengubah dengan kariran Mitoma termasuk juga di lini belakang ya mungkin juga kita kita akan lihat dengan pergantian-pergantian pemain mungkin Itakura sebagai back tengah dan Tani Gucci tetap akan dipertahankan ya kita akan tunggu apakah di kanan akan menjadi perubahan atau di back kiri mereka akan menjadi perubahan kita akan lihat untuk bertarung melawan kita tapi kita tetap semangat sekali lagi ya mental kuat fokus pemain-main semua disiplin ya untuk menjaga daerah dan jaga lawan komunikasi harus jalan dengan baik ya dan itu yang kita akan nantikan duel mengharapi Jepang semoga mendapatkan hasil yang diinginkan oleh kita karena kalau kita imbang ya peluang itu sangat terbuka buat kita dengan sambil berharap kegis dan menahan Oman tentunya dan apalagi kalau Jordania bermain serius dan memukul Bahrain kita akan lolos tentunya kalau kita imbang dengan Jepang kita tunggu dengan saya Bung Ropan ciao